Helena Christiana Lumbantoruan, namanya unik sekali Ibu Helena, seorang konselor yang memiliki passion melayani konseling pribadi, pekerjaan, relasi suami-istri, relasi orang tua-anak dan perkembangan anak, dan memang selama beberapa tahun sempat menjadi school counselor, dan sekarang bergabung menjadi konselor di Gading Counseling and Empowerment Center. Baik, Ibu Helena juga sudah bersama kita pada malam hari ini. Halo, Ibu Helena. Hai, Kak Dodi. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Helena. Baik, tanpa perlu basa-basi, mari kita sambut Ibu Helena Christiana. Thank you, Kak Dodi. Selamat malam sekali lagi kepada Bapak-Ibu dan teman-teman semua, dan pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk membagikan mengenai apa sih yang menjadi akad permasalahan di dalam individu yang memiliki ketertarikan sesama jenis. Dan mungkin di dalam tema besarnya hari ini adalah bagaimana transformasi kehidupannya. Saya mau share screen, Bapak-Ibu, sebentar ya. Ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian pada malam hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Helena Christiana Lubantoruan, saya konselor dari Gading Counseling and Empowerment Center. Sebentar ya, dia enggak respon. Sebentar Bapak-Ibu, saya punya PowerPoint-nya enggak respon. Apakah terlihat? Oke. Kalau kita mau bicara mengenai akar permasalahannya, ini sebenarnya ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, apakah itu adalah sesuatu yang nature, sesuatu yang diturunkan, atau nurture, sesuatu yang memang didapatkan dari faktor keluarga, akibat dari keluarga, lingkungan merupakan sebuah pola belajar atau pilihan. Kita masuk dulu mengenai faktor nature. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, mau bicara mengenai genetic factor. Dean Hammer terkenal mengembukakan dengan yang namanya gay gene. Hammer menemukan hubungan homosexuality dengan gene terdapat dalam kromosom XQ28. Tapi kemudian, Mustanqui mengajak Hammer meneliti. Dengan sampel yang berbeda dan lebih besar, ternyata hasilnya tidak konsisten. Hammer akhirnya mengakui bahwa sampai saat ini tidak ada gene yang terbukti menyebabkan seseorang mengalami same-sex attraction. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor lingkungan. Ini tentang genetic factor. Lalu ada yang mencoba melihat dari sisi yang lain, yaitu neurology factor. Simone Levese menyatakan pria homoseks yang ia teliti memiliki INAH-3, the third interstitial nucleus of the anterior hipotalamus, yang lebih kecil ukurannya dibanding dengan pria heteroseks dan menyerupai pada INAH-3 yang dimiliki wanita heteroseks. Lalu kemudian, Bain melakukan penelitian yang sama dengan sampel yang lebih besar dan metode penelitian yang lebih baik. Dan ternyata ditemukan tidak ada perbedaan. INAH-3 antara pria homoseks dan heteroseksual. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa same-sex attraction disebabkan oleh neurologic factor. Tidak berhenti sampai di sini, ada yang kemudian mau membahas mengenai endokrin factor. Peneliti mencurigai paparan hormon tertentu saat kehamilan akan berpengaruh terhadap orientasi seksual individu yang bersangkutan saat dewasa. Diadakan penelitian, ternyata bayi laki-laki yang terpapar hormon wanita buatan, diet tilbestrol, yang dimasa dalam kandungan, terbukti tidak ada yang jadi homoseks setelah bayi tersebut lahir dan menjadi besar. Gartelan menyatakan, sampai saat ini tidak ada yang dapat membuktikan hubungan antara hormon dan orientasi seks seseorang. Sehingga bisa dikatakan, biological factor itu belum ada yang mampu membuktikan bahwa ada hal-hal yang biological yang menyebabkan seseorang mengalami same-sex attraction. Lalu kalau begitu, saya pun tidak mau membahas masalah ini dengan lebih panjang lagi. Saya berpindah kepada hal yang kedua, yaitu nurture. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami ketertarikan sesama jenis dari faktor nurture? Apa yang terjadi di dalam psikologis orang tersebut, pri-individu tersebut? Eric Erickson mengatakan bahwa di dalam diri... Oh, ada yang tidak di-niop ya? Erickson di dalam teori mengatakan bahwa tahap perkembangan manusia itu ada beberapa stages yang dia lalui. Pertama, dari bayi, infant, dia akan belajar mengenai trust versus mistrust. Lalu toddler, dia akan belajar otonomi versus shame and doubt. Di pre-schooler, dia akan belajar inisiatif versus guilt. Di grade schooler, dia akan belajar mengenai industry versus inferiority. Pada saat teenager, tahap teenager, dia akan belajar mengenai identity versus role confusion. Pada yang adult, dia akan belajar mengenai intimacy versus isolation. Dan di middle-age adult, dia akan belajar generativity versus stagnation. Dan dalam older adult, dia akan belajar mengenai integrity versus despair. Nah, Eric Erickson mengatakan bahwa tahapan ini semakin meningkat, semakin ke atas, itu increase juga complexity-nya. Kita bahas lebih detail, yaitu pada saat seseorang itu usia infant. Di usia 0 sampai 18 bulan. Sebentar. Apa yang terjadi di dalam diri individu itu? Individu ini belajar mengenai rasa percaya. Rasa percaya tumbuh melalui kasih sayang dan perhatian dari figur caregiver. Caregiver ini bisa mama, bisa nenek, bisa mbak, siapapun yang ada, menjadi caregiver bagi individu yang baru lahir ini, 0 sampai 18 bulan. Nah, lalu apa yang terjadi? Individu ini belajar mengenai rasa percaya dan rasa aman. Kalau caregiver-nya itu memang secara konsisten, dia itu memberikan perhatian, pertolongan, ready untuk baby ini, maka dia, baby ini akan belajar rasa aman dan rasa percaya. Tapi kalau caregiver-nya cuek, dia akan menjadi cemas. Lalu atau caregiver-nya kadang ada, kadang enggak. Dia akan menjadi pribadi juga ambivalen. Bila fase ini terhambat, maka anak akan menjadi pribadi yang gelisah dan insecure. Fase berikutnya adalah autonomy versus dop. Di usia 18 bulan sampai 3 tahun, apa yang terjadi dalam tahap perkembangan ini? Anak kalau diberi ruang kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan dan menentukan pilihannya sewajarnya, akan menumbuhkan kemandirian, perasaan mampu, dan bangga pada diri anak. Misalnya, pada usia ini anak mau belajar makan sendiri. Anak usia 2 tahun makan sendiri, megang sendok saja enggak benar. Jadi bisa jadi jatuh. Nah, kalau dia diizinkan untuk makan sendiri, jatuh, sendoknya jatuh, makanan yang tumpah, dia belajar untuk eksplorasi. Dia belajar untuk menjadi otonomi. Dia belajar untuk menjadi mandiri. Dia akhirnya bisa melihat dirinya mampu waktu 1 sendok pertama tumpah, sendok kedua mungkin makanan yang tumpah, sendoknya bisa dipegang, tapi nanti sendok ketiga dia mulai bisa mengarahkan, tapi belum bisa masuk mulut. Itu semua ada tahapannya. Tapi kalau dia dikasih kebebasan untuk itu, maka dia akan belajar yang namanya otonomi. Dia akan belajar untuk mandiri. Dia merasa akhirnya there's something bangga dan mampu dalam dirinya. Walaupun dia belum mengerti, tapi perasaan itu ada. Nah, fase ini kalau terhambat, anak akan tumbuh jadi pribadi yang pemalu, ragu dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau waktu dia lagi coba makan, mamanya marahin, mamanya cubit, atau yaudah deh mamanya akhirnya nyuapin dia lagi. Yaudah, anak tuh belajarnya jadi belajar ragu, bukan belajar otonomi. Di fase berikutnya, pada saat usia tiga sampai enam tahun, anak belajar inisiatif versus guilt. Dorong dari orang tua kepada anak untuk mengeksplorasi berbagai hal, akan mengembangkan rasa ingin tahunya, kemauannya untuk mencoba pengalaman-pengalaman baru. Nah, misalnya di fase ini anak tuh pengen coba untuk pakai baju sendiri, dia inisiatif, ini kayaknya waktunya aku untuk siap-siap, ini kayaknya aku pengen ini deh, sekarang pengen main yang bagaimana gitu ya. Dia punya inisiatif sendiri, tapi kalau orang tua ya, enggak, enggak, pokoknya ini. Enggak, enggak boleh, enggak boleh. Nah, akhirnya anak itu akan merasa, kalau fase ini terlambat, anak akan menjadi pribadi yang kurang punya dorongan untuk maju, enggak punya inisiatif, takut untuk salah. Karena begitu dia punya inisiatif, dibatalin semua ratunya. Disalahin, distalk. Akhirnya dia akan giam, pasif, terus nunggu, yaudah, inisiatif semua datangnya dari orang tua, bukan dari diri dia. Dan dia takut salah. Apalagi kalau dia salah, maka panjang tuh dampak ya, baik omelan, atau mungkin ada dipukul, begitu ya, itu buat anak akhirnya enggak akan mau. Dia enggak akan mau untuk punya inisiatif. Nah, di fase berikutnya, usia SD. Usia SD ini anak belajar tentang industri dan versus inferiority. Anak belajar nih, waktu dia doing something gitu ya, terus akhirnya dia dapat pengakuan gitu ya, persetujuan dari orang tuanya yang dikerjain itu bagus, malah di tugas sekolah. Ini anak usia SD ya, tugasnya udah mulai meningkat dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu ada peningkatan tugas, semakin kompleks gitu ya, ada teamwork gitu ya. Nah, dia bisa ada pencapaian akan hasil karyanya. Wah, ini fasenya gitu ya. Jadi anak itu mulai dibangun rasa percaya dirinya. Misalnya ada anak yang memang dia tahu, oh, gue ini jagoannya sains, atau gue itu jagoannya math. Kenapa? Karena setiap lomba sekolah kirim dia. Dan dia menang. Lalu mungkin ada juga yang orang tuanya tuh, lihat, ah nih anak saya kayaknya oke-nya, ini kayaknya akademiknya enggak terlalu oke nih. Tapi kayaknya kalau dimasukin gimnastik, oke nih. Lalu dimasukin gimnastik. Dan kemudian dia berkembang di situ, dapat medali gitu ya. Mungkin ada anak yang kemudian mulai menunjukkan kompetensinya di bidang bela diri, di bidang musik, begitu. Jadi pada fase ini anak mulai mencoba, mulai membangun gitu ya kompetensinya. Dan dia akan merasa bangga. Pada ada pencapaian, pencapaian tertentu sekalipun mungkin dari pencapaian yang ringan, yang kecil ya, karena usia SD dan selanjutnya. Fase ini akan terhambat kalau orang tua tuh ngabain. Orang tua enggak put attention sama apa yang jadi minat bakat anak. Lalu bahkan cenderung merendahkan pada saat anak mulai mencapai sesuatu, anak dengan bangga gitu, bawa misalnya sertifikat dia, piagam dia, atau apa dia lomba di sekolah, baru level sekolah gitu ya. Nah orang tua terus merendahkan gitu, kayak enggak ada apa-apanya gitu kan. Atau membandingkan, ya kamu baru level sekolah, sekolah kamu kayak gitu doang, tuh si Anu udah level Jakarta menangnya. Padahal anak pulang ke rumah tuh udah bangga banget gitu, dia jadi juara satu misalnya Math Olympic gitu, tapi baru level sekolah, karena nanti akan diadu lagi gitu dengan level berikutnya. Tapi orang tua tuh udah yang, ah kayak gitu doang gitu ya. Paling juga ntar kamu kalah lagi, biasa kan gitu tahun lalu juga begitu, kamu menang emang di sekolah doang, pas begitu lawan sekolah lain, kamu mah keok gitu ya. Nah anak tuh akhirnya merasa rendah diri. Nah fase ini sebenarnya adalah dasar pembentukan jati dirinya di masa remaja. Karena fase berikutnya adalah fase di masa remaja. Masa remaja itu seseorang, individu itu membentukkan nama identitas versus role confusion. Nah apa maksudnya di sini? Kalau remaja itu mampu gitu ya, membuat pilihan yang tepat bagi dirinya, maka identitasnya terbentuk. Tapi identitas yang dimaksud ini adalah identitas yang meliputi identitas gender, suku, agama, ras, keluarga, dan pencapaian. Maksudnya apa? Seseorang kalau dirinya firm, yakin bahwa gender saya ini laki atau perempuan, dia akan merasa yakin, dia akan merasa bangga. Tapi akan menjadi tidak terbentuk kalau dia sendiri bingung gitu ya. Lalu kemudian suku atau agama atau ras. Misalnya merasa, ah gue mah suku tertentu, agama tertentu, minoritas, malu. Ras tertentu, malu gitu ya. Nah ini dia akan tanpa sadar, dia menolak identitasnya. Gitu loh. Enggak, gue gak suka gue ras gitu. Dia menolak. Nah ini sebenarnya identitasnya gak terbentuk gitu ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia seperti itu. Mungkin orang tuanya bilang, udahlah kita mah kaum minoritas, gak usah lah, ngelawan, gak usah lah ini. Jadi membuat kita beda, tapi bedanya tuh lebih rendah gitu, inferior gitu. Bedanya tuh gak enak gitu loh. Bukan something yang bisa dibanggain gitu. Jadi anak tumbuh dengan menolak, tanpa sadar orang tua menyampaikan hal seperti itu, menolak identitas dirinya. Lalu kemudian mungkin ada juga keluarga ya, yang broken, sehingga anak juga malu tuh kalau udah ngomong keluarga. Padahal keluarga tuh identitas kita juga. Kita nih keluarga apa? Kita bawa family name. Itu tuh identitas keluarga kita gitu ya. Tapi kalau misalnya there's something tentang keluarganya, yang anak ini gak suka, dan dia menolak, dia juga gak mau tuh. Mengatakan identitasnya tuh family name itu gitu ya. Jadi keluarga yang utuh, atau keluarga yang broken, kan ya tim atau piatu, atau ya tim piatu, atau ditinggalkan efeknya juga gede kepada identitas si remaja. Lalu adalah pencapaian. Seperti yang tadi, waktu usia industri itu, usia SD, itu akan menjadi sesuatu yang semakin strong pada saat remaja. Pencapaian-pencapaian itu akan membentuk satu identitas bagi si anak. Misalnya kayak tadi, anak itu akan tahu, wah gue mah jagoannya math, gue mah jagoannya science, dia tahu exactly gitu ya. Dan dia bangga gitu dengan identitas dia. Nah itu yang akan terjadi di fase ini. Jadi fase pembentukan identity itu bukan berdiri sendiri. Bukan ada langsung tiba-tiba gitu ya. Enggak, itu merupakan rentekan dari fase-fase sebelumnya. Erickson mau coba mengatakan, bahwa ini semua itu ada urutannya. Sehingga apa yang terjadi pada masa remaja, begitu seseorang mengalami, kok saya memiliki orientasi seksi yang berbeda gitu ya. Itu karena ada banyak hal gitu yang terjadi dalam dirinya. Dan itu seolah-olah tanda kutip, kok baru kelihatannya di remaja. Karena remaja itu memang, masa di mana secara tubuh kita berubah dari anak menjadi dewasa. Sehingga hormon itu berubah gitu ya. Lalu organ seks berubah gitu. Jadi seolah-olah segala sesuatunya jadi menjadi lebih real, menjadi lebih kelihatan di fase ini gitu. Karena bersamaan gitu. Bersamaan fase psikologinya dengan biologicalnya. Nah, kalau fase ini terhambat, maka anak akan mengalami kebingungan peran. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan menempelkan identitasnya, karena dia nggak punya identitas. Dia bingung gitu ya, role confusion. Dia akan menempelkan identitasnya kepada orang lain atau sesuatu. Maka dia akan merasa keren kalau gue bisa temenan dengan si A. Atau gue akan keren kalau gue bisa gabung dengan geng itu. Jadi dia tempelin identitas ke situ. Atau gue keren kalau gue bisa pacaran sama orang itu gitu misalnya. Atau gue akan keren identitas gue akan muncul gitu. Kalau gue tuh pakai baju barang yang branded dari ujung kalah baju kaki. Dia menempelkan identitasnya pada sesuatu. Nah, lalu apa yang terjadi selain itu? Dia akan membutuhkan penerimaan sehingga rela melakukan apa saja. Membutuhkan pengakuan baik secara pencapaian atau sosial. Dan sometimes ini menjadi kebutuhan akan pengakuan yang berlebihan begitu ya. Atau mengizinkan dirinya untuk mencapai dengan cara apapun. Nah, sampai di sini kita mau melihat bahwa pembentukan identitas itulah. Identitas yang tidak terbentuk yang menyebabkan role confusion. Identitas yang tidak terbentuk sempurna yang menyebabkan seseorang akhirnya mengalami orientasi yang berbeda gitu loh. Karena dia menjadi bingung peran. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya mau mengajak teman-teman melihat apa yang Alkitab katakan mengenai identitas. Alkitab mengatakan identitas gender. Di Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita tahu hal ini. Kita baca ayat ini. Dan mungkin kita setuju ya. Seperti ini Alkitab katakan. Lalu apalagi yang Alkitab mau sampaikan. Ada identitas agama atau spiritual. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup mahasiswa yang kamu warisi dari nenek goyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, sebainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi identitas agama kita adalah Kristen. Lalu apa? Kita adalah umat tebusan. Dan dia penebus. Lalu apa efeknya? Sebagai umat tebusan. Kita mengatakan hal yang lain. Identitas kita sebagai ciptaan. Ephesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia sudah persiapkan sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah melihat stages perkembangan psikologi seorang individu dari kecil sampai remaja pembentukan identitas. Dan kita masuk di dalam apa yang firman Tuhan katakan. Identitas gender laki-laki dan perempuan. Identitas sebagai umat tebusan. Ada rencana Allah bagi setiap kita. Tapi kita melihat ada gap di antara ini. Kita melihat why. Saya tidak bisa mencapainya. Apa yang terjadi? Di dalam fase perkembangan itu, sebenarnya pada saat seseorang sampai di remaja yang real confusion, kita mesti tahu bahwa kenapa dia sampai di situ adalah ada banyak hal dalam kehidupannya di fase-fase sebelumnya yang dia tidak bisa maknai. Dia tidak bisa mengerti. Dia banyak bingung. Dia mengalami mistrust. Dia mengalami dog. Dia mengalami guilty. Dia mengalami inferiority. Ada banyak unfinished business di dalam diri individu itu. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Hal ini ada unfinished business. Urusan-urusan yang belum selesai di fase sebelumnya, tapi terus dibawa sampai fase remaja, sampai fase pemuda. Itu adalah hal-hal yang terjadi ketika seorang dewasa atau orang-orang dewasa ini bisa orang tuanya atau orang dewasa lain atau teman sebaya melukai seorang anak, seorang individu. Mungkin hal ini dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak disadari oleh orang tersebut. Jadi orang itu belum tentu berniat menyakiti. Tapi sebagai anak, kan dia tidak tahu. Dia tidak tahu orang itu berniat apa tidak. Tidak sengaja. Dia tidak tahu apa-apa saja. Itu unfinished business. Adanya physical abuse dalam diri individu itu. Physical abuse yang dilakukan itu adalah maksudnya satu kekerasan fisik yang berlebihan. Misalnya dari orang tua atau dari guru, salahnya satu, dipukulnya tujuh. Jadi apa yang terjadi? Si anak itu akan melihat dirinya itu tidak berharga. Sulit. Sulit untuk dia bisa melihat dirinya dihargai. Karena waktu dia salah, dia bukan diajar, bukan dipeluk, bukan dimaafkan, tapi dihajar. Physical abuse ini bukan hanya saat seorang anak mengalami, tapi saat misalnya seorang anak melihat kekerasan fisik itu efeknya juga sama. Dengan seseorang yang mengalami langsung. Jadi kalau ada seorang anak, lihat siblingsnya dipukulin sama orang tuanya. Itu juga akan menimbulkan banyak mixed feelings dalam dirinya. Ada perasaan takut, bingung, kecewa, sedih. Hal-hal seperti itu. Lalu ada verbal abuse. Verbal abuse saat orang tua, mungkin guru atau teman sebaik bisa juga. Yang melakukan verbal abuse kepada anak itu dengan merendahkan, dengan membandingkan. Terus bisa juga kata-katanya bisa saja, caci maki memang, sumpah serapa bisa. Tapi ada loh ya, enggak kayak gitu. Tapi kata-kata yang kamu memang enggak pernah bisa ya. Heran deh, kamu kok selalu salah ya. Saya enggak bisa deh ngandelin kamu. Kalau ada kamu rumah itu ribut deh. Kayaknya kalau enggak ada kamu, tenang banget deh. Nah itu verbal abuse ya, teman-teman. Nah ada juga bahkan seorang anak yang dia enggak sengaja dudukin kacamata papanya, terus patah, kayak anak kecil enggak sengaja gitu ya. Terus papanya marah-marahin, dia sampai bilang, kamu ya, papa enggak sekolahin deh besok. Jadi ada verbal abuse yang sampai mengambil hak gitu ya dari anak ini. Dan anak ini sampai gini ketakutan banget gitu. Ketakutan sampai dia di pekerjaan, dia baru sadar bahwa ada unfinished business dalam kehidupannya itu. Dalam pekerjaan dia begitu ketakutan akan hukuman, akan SP1, SP2, SP3 gitu. Padahal kesalahan dia itu enggak mungkin sampai ke situ. Tapi dia sulit gitu untuk memaknai itu. Karena satu kesalahan yang sepele seperti itu bisa mengakibatkan dia kehilangan hak. Dan itu verbal abuse. Lalu ada sexual abuse. Nah, sexual abuse ini nih yang seringkali juga ya bisa terjadi gitu. Terjadi tanpa anak itu ngerti sih bahwa dia sedang diperlakukan demikian sama orang dewasa. Nah, biasanya ini kan anak-anak yang sebenarnya dia tidak mengalami kedekatan sama orang tua. Lalu dia orang lain lakukan sexual abuse kepada dia. Dan dia jadi bingung, tidak berdaya, tidak bisa menolak. Lalu tapi tidak punya relasi yang dekat dengan orang tuanya. Tidak bisa cerita sama orang tuanya. Akibatnya si pelaku berulang melakukan lagi ke dia. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Ada kisah di mana seorang anak SMP begitu ya. Papa mamanya tuh sibuk. Papa tuh sering hadir, tapi tidak hadir kata dia. Karena papanya cuma diem aja. Sementara mamanya dominan, marah-marah. Dan papanya cuma diem, melihat mamanya marah-marah berlebihan kepada dia, kepada anaknya ini. Lalu kemudian pada waktu SMP, kemudian ada seorang om yang begitu baik sama si anak remaja pria ini. Dan dia akhirnya dekat dengan si om itu. Dan one day si om itu melakukan sexual abuse. Dan dia nggak berdaya, karena dia baru merasa dikasihi oleh si om ini. Karena sebelumnya dia tidak pernah merasa dikasihi. Dan dia akhirnya mengikuti apa yang omnya mau. Lalu kemudian bahkan sampai omnya bilang, jangan bilang-bilang. Awas ya kalau bilang-bilang. Dan dia ikut gitu loh. Karena sebenarnya dia merasa dirinya itu tidak dihargai, tidak dicintai. Dan ketemu dengan orang ini. Sehingga dia mengizinkan. Karena dia pikir dengan dia memberikan itu, dia dicintai dan diingini. Lalu ada juga yang namanya spiritual abuse. Spiritual abuse ini biasanya digunakan oleh seseorang yang mungkin secara rohani lebih tinggi untuk menuntut kepatuhan dari orang yang dibawahnya. Bisa jadi ini orang tua melakukan kepada anak. Orang tua yang mungkin aktif dalam keagamaan gitu ya. Lalu pakai kata-kata spiritual supaya anak kenurut gitu. Nah itu cukup berbahaya gitu loh. Karena akan menubuhkan guilty feeling si anak. Ada anak yang kelas 4 SD. Lalu dia dipukul sama orang tuanya karena anak ini melawan. Tapi orang tuanya ini aktif ya. Beragama, melayani gitu ya. Tapi pukulnya tuh pukul luar biasa. Kayak tadi salahnya satu dipukulnya tujuh gitu ya. Nah si anak itu tuh ditanya gitu ya. Terus kamu merasa, merasa apa, kamu oke gitu. Kamu mengalami ini kamu lalu merasa apa gitu. Terus saya bilang, ya saya merasa bersalah sih karena saya itu. Karena papa mama tuh bilang karena saya tuh nakal. Dan nakal nanti gak masuk surga, masukkan neraka. Karena saya ngelawan papa mama. Makanya saya dipukul. Jadi mereka pukul saya ya gak apa-apa karena saya nakal. Jadi guilty feelingnya tuh gede banget gitu ya. Nah itu anak kelas 4 SD. Masih kelas 4 SD. Mungkin di masa remaja yang terjadi adalah nanti bisa jadi pemberontakan. Kita gak tahu. Lalu apalagi unfinished business yang lain adalah overprotective. Pada saat seorang anak begitu mendapat overprotective dari orang tuanya. Sehingga dia tidak bisa bergerak. Sehingga dia ada kemarahan. Dia seolah-olah tidak bisa punya warnanya sendiri. Harus-harus-harus ngikutin yang orang tua. Dia bilang pokoknya, pokoknya, pokoknya. Dan orang tua pakai kekerasan, pakai ancaman, pakai segala macam. Nah ini biasanya bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan membangun dirinya, kemandiriannya, dan apa yang menjadi warna dia gitu ya. Karena akhirnya dia mengambil kebebasan dengan cara yang tidak semestinya. Lalu ada abandonment, pengabayan. Pengabayan ini bisa secara fisik, tapi bisa juga secara emosi. Bagaimana seseorang itu diabaikan gitu ya. Bisa jadi yang, ya kalau pria begitu ya. Kalau pria itu ada papa, mama, terus udah gitu. Mereka dari awal udah bilang, wah Wande kita akan berpisah gitu ya. Nah anaknya ini bingung gitu ya. Dia deg-degan tuh. Kapan ya papa mau berpisah? Ada gitu orang tua yang ngomong kayak gitu. Jadi anaknya itu SMA. Itu udah dikatakan waktu anak itu SMA, kuliah. Sampai akhirnya pas udah kerja udah beneran, papa mau berpisah. Jadi merasa diabaikan. Dan dari sepanjang hidupnya papanya itu ngepeduli. Papanya cuma sibuk sama dirinya. Cuma kepengen urusan dia yang beres. Kepengen dia sendiri yang keren. Kepengen dia sendiri yang makan enak. Anak-anaknya dicuekin. Itu anak tumbuh dengan abandonment. Dan dia ada kemarahan begitu-bebar sama papanya. Dan menyebabkan dia memiliki ketertarikan dengan figur pria juga. Dia seorang pria gitu ya. Karena ada abandonment dari figur otoritas seorang papa yang sebenarnya harus mengisi kebutuhannya. Lalu bullying. Nah ini bullying. Itu satu unfinished business yang kelihatannya, ah udah lewat, kenyataannya nggak gitu ya. Jadi pada saat seseorang dibully gitu ya, itu menimbulkan banyak kebingungan dan luka. Dan kalau anak ini nggak punya hubungan yang dekat dengan orang tua, dia nggak bisa cerita. Akibatnya dia bisa dibully lagi, dibully lagi, dibully lagi gitu. Atau bisa jadi kebalikannya gitu ya. Dia akhirnya jadi menarik diri aja. Nah kalau seseorang anak relasi dengan orang tua itu baik bullying ini ya, teman-teman tidak terhindarkan. Kenapa? Karena kalau anak TK, anak SD biasanya ngebully, itu nggak niat. Tidak berniat begitu. Mungkin dia itu melihat kekerasan di rumahnya dan dia berpilaku keras di sekolah. Atau mungkin dia dibully di rumahnya sehingga dia bawa angernya, dia membully teman-temannya. Itu biasa anak TK, anak SD, dia nggak berminat. Nah lalu kemudian kitanya gitu ya, dibully nih sama anak yang tidak berniat gitu ya. Tapi kita tidak punya relasi dengan papa mama, jadi nggak berani cerita. Yang ada kemudian menyimpan sendiri dan takut sendiri. Berbeda kalau anak itu punya relasi dengan orang tua ya, dia akan cerita sama orang tua ya, dan orang tuanya akan bisa menolong dia entah menenangkan, menedukkan, lalu menemani anaknya lebih lagi di sekolah, berteman dengan si pembuli, orang tuanya mendekati si pembuli, itu kan masih cuma anak TK atau SD, bisa dirangkul gitu ya. Lalu kemudian menjadi teman baik atau bagaimana. Atau bisa kalau memang sudah keterlaluan, bisa mengkomunikasikan dengan guru. Tapi ada peran orang tua yang menolong si anak pada saat peristiwa bullying itu. Jadi selesai. Tapi kan kalau enggak, nah itu jadi unfinished business. Akhirnya akan jadi anger, kemarahan yang dibawa sampai gede. Nah, apa akibatnya dari unfinished business tersebut? Anak itu try to survive, tapi nggak bisa. Fase yang tadi ya, developmental stages itu. Hidup itu jalan terus. Jadi dia try to survive, tapi nggak bisa. Yang ada akhirnya addiction. Dia bisa addict sama macam-macam ya. Porn addict, atau minuman, atau apa gitu ya. Ada yang game addict gitu ya. Nah, addiction. Why? Karena itu untuk menolong dia mengurangi rasa sakitnya. Dia nggak bisa memahami unfinished business itu, nggak bisa menyelesaikannya, bahkan bisa jadi peristiwa berulang. Yaudah, dia masuk dalam dunia yang bagi dia bisa menolong. Walaupun sementara. Karena itu akan mengikat. Lalu ada unhealthy defense mechanism. Dia akan bisa jadi menyangkali. Dia merepress. Akan peristiwa-peristiwa tersebut tuh disangkali, di-deny, di-repress, atau dirasionalisasi. Ah, yaudah lah, nggak apa-apa lah, memang begini, begini, begini. Supaya membuatnya tidak terlalu pain. Lalu kemudian bisa juga dia proyeksiin. Terus bisa juga dia sublimasi dari perasaan-perasaan, atau unfinished business itu, dia melakukan sesuatu yang positif. Untuk meng-ignore hal-hal tersebut. Nah, lalu kemudian ada juga internal stress. Maksudnya apa? Itu yang tadi dialami itu, unfinished business itu kan nggak selesai. Jadi sebenarnya ada stress internal di dalam dirinya. Efeknya itu dia bisa jadi hypersensitive tentang sesuatu hal yang kecil, atau dia sendiri jadinya benar-benar mati rasa. Mati rasa itu lebih baik daripada saya bisa merasakan. Tapi kan there's something wrong jadinya dengan dia punya emosi. Atau adanya false belief. Pada saat mengalami hal seperti itu, lalu kemudian ada false belief bahwa ya, saya memang tidak berharga. Saya tidak dicintai. Saya tidak diinginkan. Saya memang salah. Saya memang selalu salah. Bahkan dia akhirnya ada false belief saya. Ini sebuah kesalahan. Hadirnya saya di dunia ini sebuah kesalahan. Wah, itu the false belief. Dan itu ada gitu ya. Hadir akibat unfinished business tersebut. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pergumulan gitu ya. Yang akhirnya kemudian bisa bermanifestasi dalam banyak hal, tetapi ini yang bisa membuat seseorang akhirnya mengalami same-sex attraction. Karena kenapa? Identitas gender yang tidak terbentuk. Kembali seperti yang tadi. Adanya unfinished business. Adanya akibat-akibat yang dipakai untuk survive tapi tidak bisa. Sehingga akhirnya dia terjebak dalam hal-hal seperti itu. Kemudian dia akhirnya merasa bahwa saya nggak bisa nih gitu. Nggak bisa untuk heteroseks gitu. Saya punya ketertarikan kepada same-sex gitu ya. Ketertarikan sama jenis gitu. Nah, itu yang terjadi. Sebagai akibat rentetan dari peristiwa-peristiwa yang dia jalani, yang dia sendiri banyak mengalami kebingungan. Identitas gendernya tidak terbentuk. Identitas spiritualnya juga dia sulit untuk pahami. Karena identitas spiritual menjadi hal yang fundamental. Siapa kita, untuk apa kita diciptakan, itu akan menjadi hal yang fundamental untuk seseorang mengenal siapa dirinya dan identitasnya dan bagaimana dia berjalan ke depan. Akibatnya ini menibukan unmet needs. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. William Glaser mengatakan ada lima. Ada kebutuhan love and belonging. Seseorang yang pastinya akan cari belonging terus. Dia suka being loved. Dia suka being respected. Dia sukanya friendship, sharing, cooperation. Dia ini akan jadi pribadi yang clingy, yang dependent. Karena dia pengen banget. Kalau dipertemanan dia jadi clingy. Dalam apapun begitu ya. Kalau ada yang kebutuhannya power. Wah dia pengennya harus ada recognition. Sukses, important, achievement skill itu jadi kebutuhannya. Kalau ada kebutuhan fun. Ini pribadi yang dalam hidupnya dia harus ada enjoyment, laughter, learning, and change. Ada orang yang kebutuhannya adalah survival. Yang paling utama adalah health, relaxation, sexual activity, food, and warmth. Ada orang yang kebutuhannya adalah freedom. Dia perlu choices. Gak bisa itu di-direct gitu ya. Ada kebutuhannya adalah independence, freedom from freedom to. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi gitu ya. Sehingga ada unmet needs gitu ya. Ada love and belonging yang tidak terpenuhi. Ada power yang tidak terpenuhi. Hidup di dalam overprotective itu menyebabkan dia gak punya power. Menyebabkan dia gak punya freedom gitu ya. Lalu dia gak punya fun, gak punya survival. Itu macam-macam. Bisa terjadi dalam diri pribadi seseorang gitu dalam perkembangannya. Sehingga dengan melihat hal ini semua kita tahu bahwa seseorang yang mengalami ketertarikan sesama jenis tidak karena single factor. Tapi there's so many. Dan itu semua didapat dalam relasinya dengan keluarga, dengan lingkungan. Dia melihat pola belajar. Dia melihat adanya pilihan-pilihan yang akhirnya membuat dia tidak mengambil pilihan yang tepat. Karena dalam ketidaktahuan yang how to survive, dia mencoba. Tapi pilihan-pilihannya itu tidak tepat. Nah itu yang menyebabkannya ya teman-teman. Sehingga apa sebenarnya kita butuhkan. Sehingga kita bisa kembali seperti apa Allah rencanakan buat kita. Sehingga kita bisa kembali kepada identitas gender kita. Kepada identitas spiritual kita. Kita perlu merendahkan diri dan minta anugerah Tuhan. Kita perlu membangun kehidupan rohani pribadi kita. Kita perlu mengenali akar permasalahan kita dari semua yang tadi saya coba sampaikan. Yang mana ya saya? Kenapa ya saya? Kita perlu menerima setiap aspek keperbedaan diri kita. Kita perlu menerima setiap aspek masalah lalu kita. Itu berat. Saya nggak bisa. Nah kita coba untuk terima. Kita coba untuk deal with. Dan akhirnya kita coba untuk lepasin pengampunan. Setelah itu kita mencoba mengenali pola yang salah. Dalam pemikiran perilaku kita. Setelah itu kita coba perilaku yang baru. Kita membangun support system yang mendukung kita. Dan ini semua kita perlu Tuhan. Kita perlu orang lain. Kita perlu mentor. Kita perlu kakak-kakak rohani. Kita perlu counselor. Kita perlu support system. Sehingga kita bisa mengalami transformasi kehidupan. Dengan kita mengenal dulu. What happened with me and my past. Dan kemudian deal with that. Melepaskan pengampunan. And how I can grow. Dan akhirnya kita bisa melihat dan menerima. Waktu Tuhan bilang you are fearfully and wonderfully made. Dia belum selesai bekerja di dalam diri kita teman-teman. Tuhan karyanya masih belum selesai. Apa yang terjadi di masa lalu kita gak bisa tolak. Tapi kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Mengambil keputusan untuk heal. Untuk pulih. Untuk sembuh. Kita mengambil keputusan dan meminta belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Dan dia terus berkarya. Sampai kita mencapai tujuan yang dari dia. Itu dari saya teman-teman. Thank you. Saya kembalikan sama Kak Dodi. Terima kasih Ibu Helena untuk penyampaian materi yang luar biasa. Sekali lagi perlu saya highlight bahwa topik pada malam hari ini adalah mengenai akar permasalahan individu KSJ yang nanti dihubungkan memang dengan tema besarnya yaitu transformasi kehidupan seorang transgender. Dan Ibu Helena baru saja tadi menyampaikan materi yang sangat-sangat spesifik dan komprehensif. Tadi diawali dengan beberapa studi genetika. Sangat intriguing untuk didiskusikan bersama juga. Dan dilanjutkan dengan pembahasan komprehensif terkait dengan pola nurture. Dihubungkan juga ke tahap perkembangan manusia. Bahkan juga ada beberapa poin yang tadi sempat disajikan juga. Unfinished business yang dapat dikatakan sebagai penyebab atau akar permasalahan KSJ. Dan sempat saya highlight tadi satu kalimat dari Ibu Helena mengenai tentang bahwa kita tidak bisa bilang penyebab atau akar KSJ itu hanya dari satu poin saja. Ada banyak poin yang mendasari individu KSJ itu sendiri. Cukup menarik dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ibu Helena, kita simpan dulu. Ibu Helena boleh minum. Boleh take your time. Karena setelah ini kita akan ada sesi penyampaian kesaksian. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Helena. Bapak Ibu Saudara, bagi yang baru saja bergabung selamat datang di acara Zoom Fest sesi yang ketiga malam hari ini topiknya mengenai akar permasalahan individu KSJ yaitu transformasi kehidupan seorang transgender. Dan sekali lagi, apabila Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan, jangan khawatir. No, bukan jangan khawatir, tapi jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dapat dikirimkan ke Martin, Program Manager selaku co-host. Ingat pertanyaannya gratis, jadi tidak perlu bayar. Gratis, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin apabila punya pertanyaan, langsung saja dikirimkan. Malu bertanya sesat di jalan. Baik, kita lanjutkan sesi testimoni Bapak Ibu Saudara dan testimoni malam hari ini akan disampaikan secara langsung oleh Jeremy Bate. Hai Jeremy. Hai there. Hai, nice to meet you. So, how are you doing? Yeah, good, thank you. Good, great. It's such a pleasure to have you here with us in Zoom Fest TLC 2021. And yeah, we are about to start the testimony session, but yeah, wait. There is something that I would like to tell the participants here. Setelah ini Bapak Ibu Saudara akan ada testimoni yang secara langsung disampaikan oleh Jeremy Bate. Dan ya, ini sudah pertemuan yang ketiga ya. Otomatis Jeremy akan berbicara dalam bahasa Inggris ya. Lumayan latihan listening gratis. Sudah tiga pertemuan ya. Nanti kalau ada ujian bahasa Inggris, listening score-nya bagus banget ya. Pasti, saya jamin ya. Namun jangan khawatir, akan ada K. Ella juga yang sudah hadir juga bersama dengan kita untuk menerjemahkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Jeremy Bate. Kepada Jeremy Bate dan juga K. Ella, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Oke, Jeremy, you're up. Oke. So, I first like to address why I transitioned. Oke, saya pertama-tama mau menjelaskan kenapa saya transisi atau berubah gender. Saya mengalami rasa kebingungan tentang gender saya sejak usia lima tahun. Tapi, saya tidak beritahu siapa pun karena saya merasa malu. Saya merasakan itu selama bertahun-tahun, tapi perasaan itu tidak pernah hilang. Dan kemudian, setelah mengalami hubungan yang gagal, saya mulai mencerita tentang bagaimana transisi gender. Tapi, ketika saya menjalani proses untuk transisi itu, tidak ada satupun yang berusaha mencari tahu penyebabnya melakukan itu. Orang-orang pikir, saya melakukan itu karena saya terlahir seperti itu. Dan saya baru tahu penyebabnya itu baru berapa lama setelah itu. A drug called DES that my mom had taken when she was pregnant with me. Jadi, sewaktu ibu saya hamil, mengandung saya, ibu saya mengkonsumsi suatu obat-obatan namanya DES. Ini adalah hormon wanita yang sangat kuat. Ada juga masalah keluarga dengan ayah marah. Dan saya pun ternyata mengalami autisme, tapi tidak dikonsumsi suatu obat-obatan. Autisme mempengaruhi keputusannya untuk melakukan transisi. Karena saya menjadi fokus pada pemikiran tertentu, sampai saya tidak bisa lepas dari pemikiran itu. Dan saya mengalami ketakutan yang sangat besar terhadap laki-laki. Itu adalah dari latar belakang keluarga saya. Karena pengalaman itu membekas sekali di dalam diri saya, itu akhirnya malah keluarnya jadi saya merasa jijik terhadap tubuh saya. Saya juga dipengaruhi oleh ideologi yang salah. Seperti oleh ideologi feminisme yang punya aspek anti-maskulin, anti-pria. Dan hal-hal ini tidak pernah dibahas waktu saya melakukan transisi. Dan saya hidup sebagai seorang transgender selama 20 tahun. Kemudian saya mulai mempertanyakan segala sesuatu yang hal yang saya tahu. Itu mulai dengan sains. Awalnya dimulai dengan ilmu pengatuan atau sains. Kemudian beralih ke politik dan juga sejarah. Dan saya menyadari bahwa saya telah diindoktrinasi oleh nilai-nilai. Saya akhirnya menyadari saya ternyata diindoktrinasi oleh nilai-nilai. Apa ya? Apa ya? Komunis? Ya. Ya agak komunis lah ya. Dan akhirnya saya mulai mencari tahu tentang ilmu pengatuan tentang obat-obatan transgender. Dan menyadari bahwa itu adalah ideologi. Dan saya baru menyadari ternyata itu dasarnya adalah ideologi. Jadi, saya mulai mencari transisi. Dan kemudian saya mulai melakukan transisi kembali. Segera, gak lama setelah teman saya cerita tentang terapi reparasi atau dari homo ke hetero. dan bagaimana orang bisa sembuh dari ketertarikan sesama jenis. Dan saya menyadari bahwa orang gak terlahir seperti itu dengan KSJ. Dan akhirnya saya menyadari ternyata gereja itu tidak memusuhi atau tidak membenci. Kalau dulu saya sempat berpikiran seperti itu. Dan akhirnya secara alami saya kembali ke gereja di mana saya bertumbuh. Dan itu terjadi tiga tahun yang lalu. Dan itu terjadi tiga tahun yang lalu. Dan itu terjadi tiga tahun yang lalu. Saya menyadari bahwa saya terlalu lemah untuk bisa mengalahkan gudang-gudang itu. Dan saya terus berpikir itu seharusnya kembali ke diri saya seharusnya lebih kuat untuk bisa mengatasi gudang-gudang itu. Kemudian saya mulai berpikir kenapa sih Tuhan izinkan gudang ini terjadi atau ada. Yang gudang itu menurut saya itu terlalu buat untuk saya terlalu. Dan saya menyadari bahwa Tuhan bisa mengandalkan Tuhan dengan lebih lagi. Dan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mendapatkan kelegaan yang seinstan dari Tuhan atas segala tekanan, segala siksaan yang saya hadapi. Dan supaya pun saya mendapatkan damai dari Tuhan. Dan saya pun harus menyadari bahwa itu tidak semuanya tergantung pada saya bahwa saya harus bersandar pada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Dan ya, itu cerita saya. Ya, demikianlah kesaksian saya, cerita saya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jeremy. I'll get back to you after this, after the Q&A session with Ibu Helena. Oke. So, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Kami masih membuka pertanyaan untuk Ibu Helena maupun ke Jeremy. Jadi, silakan apabila Bapak-Ibu sudah punya pertanyaan pada Ibu Helena maupun Jeremy. Oke. So, yang pertama kita akan ngobrol dengan Ibu Helena dulu untuk sesi Q&A pada malam hari ini. Sudah ada cukup banyak pertanyaan yang masuk Ibu Helena dan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pribadi menarik untuk didiskusikan bersama. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama untuk Ibu Helena. Oke. So, apakah unfinished business terjadi di usia sebelum 12, Ibu Helena? Lalu saya masih kurang paham bagaimana kerusakan-kerusakan saat sebelum 12 tahun dapat menjadi dampak dan berhubungan dengan pencarian identitas saat usia 12 sampai 21. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, memang yang menjadi penyebab itu di fase-fase sebelumnya. Jadi, kalau kita di dalam fase yang sebelumnya itu kita bisa melalui dengan baik, maka kayak tadi ya dari fase baby gitu ya, dia bisa belajar mengenai namanya trust, kemudian dia belajar menjadi pribadi yang punya otonomi, menjadi pribadi yang punya inisiatif, lalu dia bisa menunjukkan kompetensinya, maka di masa remaja itu identitas mulai terbentuk dengan lebih jelas sampai ke masa pemuda ya di usia 20-an. Dan akhirnya lebih firm identitasnya. Namun yang terjadi sebaliknya, saat seorang anak itu mengalami sulit untuk percaya orang lain, sulit percaya orang rewasa di sekitarnya, orang tuanya yang antara ada atau nggak ada buat dia gitu ya, maka dia akan mengalami banyak kesulitan di dalam proses belajarnya, termasuk di dalam proses belajar mengenali dirinya, mengenali minat bakatnya, siapa dia gitu ya. Nah itu ya akhirnya di masa dia remaja, dia jadi nggak jelas dengan dirinya sebenarnya. Menjadi pribadi kalau kita nggak ngomong dia adalah pribadi yang KSJ, tapi kita bisa lihat ada loh remaja yang ikut-ikutan gitu ya. Nah itu sebenarnya identitasnya tuh nggak terbentuk gitu. Karena dia banyak mengalami tidak bisa percaya, banyak mengalami mungkin kegagalan bagi versi dia ya gitu ya. Lalu, aduh saya tuh nggak mampu, saya tuh nggak kayak anak yang lain. Karena dia tidak memiliki dukungan yang cukup di fase-fase sebelumnya. Dia jadi tidak tahu sebenarnya saya bagusnya di mana ya. Anak kan kalau masih kecil orang tua yang ngarahin kan. Kamu kayaknya jago gambar deh. Yuk coba yuk, kamu lihat gambar, ikuti lomba ini yuk. Itu kan nggak bisa anak tahu dirinya sendiri. Jadi benar-benar perlu peran orang tua membimbing anak. Nah kalau dia tidak mendapatkan itu, tapi mendapatkan sebaliknya, mendapatkan banyak kekerasan gitu ya. Baik fisikal, verbal, seksual, spiritual. Banyak mendapat pola asu yang tidak membangun, overprotective, seperti itu gitu ya. Itu akhirnya membuat anak tidak berkembang. Identitasnya tidak berkembang dengan dirinya. Seperti itu sih. Dan itu bisa berkepanjangan. Kan fase identitas itu cukup lama. Dari anak SMP sampai kuliah sebenarnya, 20-an ya. 21, ada yang bilang 23, begitu ya. Nah itu merupakan pengalaman yang panjang untuk anak terus semakin dimantapkan dengan siapa dia, siapa identitasnya, apa calling-nya. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari peserta yang lain. Bagaimana kami sebagai orang tua sebaiknya menghindari unfinished business untuk terjadi kepada anak di saat kita sebagai orang tua, kalau marah akan cenderung berbicara dengan spontan dari segi kata-kata. Apakah Ibu Helena memiliki saran untuk hal ini? Saya apresiasi pertanyaannya dari seorang pihak orang tua yang sebenarnya ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah memang kalau kita langsung menjawab, gimana caranya supaya saya bisa nggak marah-marah atau stop kata-katanya gitu ya. Itu nggak bisa langsung ke situ gitu ya. Jadi ya orang tua ini perlu kenal dirinya dulu gitu. Kenapa ya saya itu kalau marah kayak begitu? Dia perlu tahu dulu saya tuh marahnya karena apanya. Nah, kalau memang dirasa orang tua ini memang dia merasa saya tuh sangat meledak-ledak. Oke, berarti kamu perlu pause. Saat kamu marah, kamu yang harus pause. Pausnya gimana? Kamu pergi dari hadapan anak kamu. Kamu perlu break buat diri kamu sendiri. Kamu cari peruangan yang berbeda. Kamu lakukan deep breathing di situ. Kamu tenangin diri kamu. Dan kamu tanya ke diri kamu. Saya ini marah. Karena apa? Apakah memang betul dia marah karena anaknya atau sebenarnya dia lagi punya marah dari tempat lain? Gitu kan? Nah, kalau dia marah sama anaknya, oke. Marahnya apanya? Gitu. Sebelum dia mengeluarkan kata-kata atau pukulan. Gitu ya. Nah, dengan seperti itu dia menenangkan diri, dia bisa mikir. Baru dia tenang, dia keluar lagi. Silahkan. Sampaikan kepada anak apa yang menjadi pokok masalahnya. Dan bagaimana menyelesaikannya. Seperti itu. Baik. Luar biasa. Saya pribadi ingin menghubungkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Ibu Helena, sebelum saya berpindah ke Cerny. Pertanyaan ini masih dalam konteks orang tua dan anak. Ada pendapat pribadi yang menarik di sini. Mungkin ketidakmengertian orang tua dalam mendidik anak, metode dalam mendidik anak membuat orang tua tidak sengaja melukai anak-anak di masa kecilnya. Yang mungkin berakibat ada unfinished business itu tadi, atau mungkin isu secara mental yang muncul dari pihak anak-anak saat mereka beranjak remaja, atau mungkin beranjak dewasa. Pertanyaannya, apabila semua ini sudah terjadi, apa tindakan konkret yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah pemulihan yang sempurna bisa dilakukan dan bisa terjadi? Baik dari segi orang tua dan anak-anak dalam hubungan keluarga. Oke. Ini apabila sudah terjadi, lalu akibatnya adalah anak mengalami KASJ, begitu ya? Iya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik, begitu. Memang tadi ya, seperti saya sampaikan, orang tua itu tidak sengaja loh menyakiti anak, gitu ya. Nah ini yang mungkin anak belum terlalu bisa menerima, karena kan anak merasa dia yang disakiti, gitu ya. Tapi sebenarnya orang tua atau orang dewasa lain itu tidak sengaja menyakiti anak di dalam masa perkembangannya. Nah, kemudian anak sudah mengalami unfilis bisnis tersebut, lalu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Yang pertama memang orang tua perlu menerima ya, keberadaan si anak, gitu. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki, tidak pernah. Itu hebatnya Tuhan kita ya. Dia sanggup untuk memulihkan, itu yang perlu kita percaya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah sebenarnya dari sisi orang tua juga perlu untuk belajar hal-hal yang baru. Untuk belajar parenting skill yang baru, gitu ya. Dan mungkin kalau anaknya sudah dewasa, yaudah perlakukan dia sebagai orang dewasa. Kadang-kadang orang tua itu memperlakukan sebagai anak kecil dan itu yang melukai. Itu melukai diri si anak, apalagi kalau pria ya. Dia seharusnya diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk dia bisa memilih apa yang baik bagi hidupnya, gitu. Tapi kalau orang tua terus kontrol, gitu, sampai anak usia 25, 30, gitu ya. Itu sulit. Nah, yang perlu dilakukan adalah baik dari sisi orang tua maupun anak setelah sisi orang tua mengampuni si anak, atau orang tua, gitu, harus ada sih sesi-sesi di mana mereka mencoba untuk mempelajari, mengenali pola-pola perilaku, pola-pola relasi apa di antara mereka. Dan bagaimana untuk memperbaiki, bagaimana menciptakan satu hubungan yang saling mengasihi dan saling percaya atas pilihan masing-masing, gitu. Jadi orang tua perlu menahan diri untuk nggak ngatur si anak, gitu ya. Anak perlu belajar untuk independen, yang tadinya dependen, gitu. Udah orang tua gua aja deh, milihin, gitu ya. Itu salah satu yang mungkin perlu dipelajari. Akan ada banyak hal sesuai keunikan kepribadian dari orang tua dan anak. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Helena. Boleh Ibu Helena istirahat sebentar, nanti akan dilanjutkan lagi. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang juga menarik, tidak kalah menarik untuk Ibu Helena. And yeah, now let me talk with Jeremy, okay. So Jeremy, I've had some questions from, you know, the participants. All right, yeah. There are two questions specifically for you at the moment. So first question. So how long did it take for you to make the decision to detransition? And what was the process like? Okay. How long did it take for you to make the decision to detransition? And what was the process like? Ya, jadi berapa lama bagi Jeremy untuk membuat keputusan detransisi? Ya, dan bagaimana prosesnya? Seperti apa prosesnya? So first I had to work out what this confusion was. And I found a definition of what, of transsexual. And I thought that was me. Pertama, saya harus menentukan apa sih kebingungannya itu dari mana? Seperti apa? Dan saya harus... Sorry, could you repeat the last sentence? So I... How do I say it? So I found a definition of transsexual and the thought it was me. And then I started to go to groups of similar people. And it did take a long time to make a decision. And it butuh waktu yang cukup lama untuk sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Over about five years. Kurang lebih lima tahun. And I saw a psychologist. And saya pun konsultasi dengan seorang psikolog. Who encouraged me and affirmed my gender identity. Yang mendukung saya dan juga menegaskan identitas gender saya. I saw a psychiatrist who didn't want to treat me. Dan saya pun pernah ketemu seorang psikiater yang tidak mau menangani saya. Karena psikiater ini yang pernah menangani pasien-pasien sebelumnya yang ingin melakukan transisi dan sudah. Dan tapi akhirnya mereka bunuh diri. So I got frustrated and saw a different psychiatrist. Jadi saya pun akhirnya frustrasi dan saya akhirnya mencari psikiater yang lain. And was able to get on hormones straight away. Dan saya pun mulai mendapatkan hormon ya untuk perubahan saat itu juga. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu banyak berhubungan atau berhubungan dengan psikiater. Bahkan saat hidup sebagai seorang transgender saya pun menyadari sebenarnya gender biologi saya tetap sama. That ultimately was like a form of acting. That ultimately as a form of what, sorry? Acting. Acting. Oh, jadi saya merasa saya cuma seperti berpura-pura. I used to be uncomfortable around other trans people. Saya biasanya merasa gak nyaman berada di dekat transgender yang lain. Karena saya menyadari ternyata gaya hidup itu kayak delusional, kayak bohongan. And I found that too confronting to see that reflected back at me from other trans people. And saya merasa itu terlalu konfrontasi banget ya. Kalau melihat gaya hidup mereka itu untuk saya gitu. Tapi saya menjalani kehidupan yang biasa yang normal. Dan seperti saya melakukan sport olahraga dengan wanita yang lain. Dan for the most part was accepted. Dan kebanyakan waktu sih saya diterima. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. This is actually an additional question to the previous question. So basically what makes you, you know, transition back? Like, do you personally feel not, you know, satisfied being, you know, a transgender? Apakah, apa sebenarnya mendasari Jeremy kembali lagi ya? Apakah Jeremy merasa tidak puas ya? Menjadi seorang transgender tidak merasa menemukan sesuatu yang dia cari? Sorry, I'm just trying to understand the question. Oh, okay. Did I feel. Do you personally feel, you know, not satisfied being transgender when you personally decided to, you know, transition back? Not satisfied. Yeah. Yeah, over time, I started, the initial euphoria started to wear off. Ya, seiring dengan waktu, rasa senangnya, rasa euphoria itu lama-lama hilang. And I started to make less and less effort. Dan saya pun akhirnya makin lama makin-makin gak mau berusaha lagi. Eventually I just felt like in between sexes. Dan saya merasa tuh saya di antara dua gender. And, yeah, I just didn't feel like making any effort. Dan saya merasa saya gak ingin berusaha lagi gitu. And I stopped caring how people perceive me. Dan saya akhirnya mulai gak peduli apa yang orang pikirkan tentang saya. At that point, I was just about to detransition. Dan pada saat titik, di titik itu saya mulai melakukan mikir untuk transisi kembali. Ya. Okay. So, yeah. We actually, in total, we actually have like, yeah, four questions at the moment. So, I'd like to continue to the next question. The third question for you, Jeremy. So, yeah, it is basically still related to the previous question. And it's quite intriguing to me personally. So, what was it like living as a transgender woman? What was it like living as a transgender woman? Bagaimana perasaannya ya? Bagaimana mungkin gambarannya waktu Jeremy hidup sebagai seorang transgender? So, it was kind of like a conflict. Sebenernya perasaannya seperti kayak konflik sih. Karena saya ingin hidup sebagai seorang wanita yang utuh secara genetis. Tapi saya tahu itu tidak akan mungkin terjadi. So, in a sense the confusion never went away. Jadi intinya tuh kebingungan itu tuh nggak pernah hilang. And it was, yeah, and it was always conflicting in me. Dan itu selalu, perasa kebingung tuh selalu berkonflik, selalu ada di dalam diri saya. Konflik itu selalu ada. Yeah. Yeah. Okay. Thanks a lot, Jeremy. We still have like, yeah, three questions coming for you. So, we'll discuss about it later after a talk with, you know, Ibu Helena. So, let me get back to Ibu Helena. All right. So, Ibu Helena, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari beberapa peserta malam hari ini. Okay, sebentar. Ketika Ibu Helena tadi bilang bahwa kita menyadari identitas... Sorry. Ketika Ibu Helena bilang, waktu penyampaian materi tadi, kita menyadari identitas gender kita. Kita menyadari identitas gender kita sebagai sebuah proses yang mungkin harus kita lalui. Apakah salah satu bentuknya adalah ketertarikan sesama jenis kita akan berubah menjadi ketertarikan dengan lawan jenis? Ya. Kalau kita mau katakan itu sebagai satu indikasi, ya, itu satu indikasi. Bahwa begitu kita berproses dengan pemulihan diri kita, gitu ya, ini kan merupakan satu transformasi, gitu ya. Itu menjadi satu indikasi. Tapi apakah itu indikasi mutlak? Belum tentu, begitu ya. Yang lebih penting adalah bagaimana relasi kita utama dulu dengan Tuhan pemulihan yang seutuhnya. Baru efeknya adalah kita bisa mengalami itu yang namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Seperti itu. Baik. Dan ya, masih berhubungan juga pertanyaannya. Ketika seseorang mengalami kecanduan seksual, sampai tahap mana kita harus mempertimbangkan bahwa kita sudah tidak bisa mengatasinya sendiri, dan butuh pertolongan psikolog atau psikiater pada proses yang kita lalui. Indikasinya itu sebenarnya pada saat kehidupan kita itu fungsinya mulai terganggu. Jadi kecanduan itu kecanduannya seperti apa, gitu ya. Ya, misalnya jadi tidak bisa berkonsentrasi. Kita harusnya melakukan pekerjaan kita, gitu ya. Tapi ini enggak, gitu. Misalnya kayak kecanduan seks itu dia harus melakukan hubungan seks dalam kurun waktu berapa hari, atau dia harus melakukan masturbasi sehari tiga kali, lima kali, gitu ya. Nah, itu adalah angka-angka yang kita bisa temukan, kita bisa numbering, kita bisa namakan, gitu. Yang menjadi ukuran adalah, apakah orang itu bisa berfungsi ya? Apakah ada gangguan? Bisa sih berfungsi, tapi gue terganggu nih. Waktu mau mengerjakan sesuatu, eh, harus lakukan ini dulu, gitu ya. Harus ada pemuasan insting seksualnya itu udah harus langsung dipuaskan, dia punya impuls kontrolnya itu rendah. Begitu ada insting seks, dia enggak bisa tahan. Nah, itu berarti kan kecanduannya itu memang menguasai dia, gitu ya. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik. Kita kepertanyaannya selanjutnya untuk Ibu Helena. Apakah pemberian nama dari orang tua mempengaruhi identitas gender seseorang? Pengalaman saya, saya sebagai anak laki-laki diberi nama perempuan. Maksudnya yang mungkin berkaitan dengan perempuan dari pemahaman masyarakat, gitu kan. Oleh orang tua, dan ini justru membuat saya waktu kecil sering dihuli oleh orang lain. Iya, iya. Ini memang sih sesuatu yang enggak menyenangkan, sih. Nama itu kan melekat ya sama kita, gitu ya. Itu identitas kita. Tapi kok orang tua kok yang kasih nama yang kayak gitu, gitu ya. Pria tapi dikasih nama wanita, atau wanita dikasih nama pria, gitu. Dan itu memang berat sih buat si anak. Itu ada pengaruhnya, gitu ya. Si anak tuh jadi dibully, seperti itu. For something ya dia enggak tahu. Dan dia mungkin part of him yang nolak nama itu kan. Nah, saat dia menolak nama itu kan dia sedang menolak dirinya. Dia menolak nama dia loh, gitu kan. Nah, itu ada bagian. Ada bagian di mana akhirnya pembentukan identitasnya itu mengalami kesulitan. Nah, kalau dia bisa berkomunikasi sama orang tuanya, dan orang tua bisa kasih meaning yang powerful dari nama itu, gitu ya. Itu mungkin akan membuat anak punya perspektif yang lain. Dan dia, kalau dia trust sama orang tuanya, dipercaya sama orang tuanya, dipercaya why orang tua yang ngasih kayak gitu. Ada hope, ada harapan orang tua, ada doa orang tua di balik nama yang aneh, tanda kutip itu. Tapi kalau dia percaya sama orang tua, dia bisa jadi loh perspektifnya beda. Dia bisa jadi bangga sama namanya. Dan waktu orang bully dia, dia nggak diem aja, gitu kan. Nggak take it personally juga, gitu. Nah, itu balik lagi sih. Si anak merasa seperti itu, tapi dia dibiarin sendirian, gitu. Berarti memang harus ada pemahaman juga, komunikasi dari segi orang tua dan juga anak dalam persepsi ini, Ibu Helena. Namun ini jadi mungkin ya, sempat tadi ketika Ibu Helena menjelaskan, saya ada sesuatu nih, gitu kan, ya. Yang juga ingin saya tanyakan ke Ibu Helena. Misal dalam konteks anak menidik, sorry, orang tua menidik anak, gitu kan, ya. Dan ini juga berkaitan dengan mungkin warna baju, gitu kan, ya. Terus mungkin atau mainan-mainan yang disediakan oleh orang tua, gitu kan. Misal anak cowok, gitu kan, ya. Dikasih mainannya boneka, let's say. Dan kemudian masyarakat sekitarnya mikir, oh, ini anaknya memang mungkin dibesarkan ke arah perempuan nih, gitu dan sebagainya. Menurut Ibu Helena sendiri, apakah hal ini juga sebenarnya dapat mendasari penyebab individu memiliki KSJ? Mesti dilihat, intensionally orang tuanya ngasih karena apa, gitu ya. Kalau memang cuma mainan nih ya, bagi saya nggak masalah. Karena saya punya anak laki tiga, gitu ya. Saya kasih boneka nggak bakal main di elus-elus bonekanya, nggak. Bonekanya bakal ditabrak-tabrakin lah, bakal dibikin berantem, dimutilasi, misalnya gitu ya. Itu bakal beda, gitu ya, saat boneka yang sama di tangan perempuan, gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir tentang mainan, mereka akan memainkannya sesuai dengan otak mereka bekerja, gitu. Kan kalau cowok mobil-mobilnya kan ditabrak-tabrakin, nggak mau tuh main mobil mulus-mulus ya, gue menang, gue tepuk tangan. Nggak, mobilnya ditabrakin, dikasih boneka juga digituin, gitu kan. Cuman ada orang tua yang sengaja, nah ini bahayanya, gitu. Ngarepinnya anak cewek, lahirnya cowok dikasihin boneka, gitu. Dikasihin baju-baju yang feminim, gitu. Ya, itu udah yang masalah orang tuanya, sih. Dan itu efeknya beda. Nah, orang bisa mengartikannya, jadi jangan kasih boneka ke anak laki, itu jadinya kayak si Anu, gitu. Padahal enggak, gitu. Seperti itu, sih. Baik, terima kasih Ibu Helena. Masih ada pertanyaan, cuman kita save dulu, ya, untuk Ibu Helena. And let me get back to Jeremy. Wow, okay, I've received like some messages and yeah, questions for you. Jeremy, wait a bit, let me try to. Okay. So, this one, Jeremy. What challenges that you personally faced, both internally and externally, when you personally also decided to retransform as a man? And how long did you actually live a transgender life? So, there are two questions. What challenges that you faced, both internally and externally, when you decided to retransform as a man? And how long did you live a transgender life? So, I lived that life for 20 years. Saya hidup sebagai seorang transgender selama 20 tahun. And when I first started to detransition, I had to see a doctor. Jadi, waktu saya awalnya mulai melakukan transisi ulang, saya menemui seorang dokter. But the doctors had never heard of detransition. Tapi kata dokternya, dia gak pernah dengar tentang orang yang melakukan transisi kembali. And he was very confused about what to do for me. And dokternya merasa bingung apa yang harus dia lakukan untuk saya. He couldn't seem to... He did help me with male hormones. Tapi dokternya itu membantu saya memberikan hormon pria, hormon maskulin. But he was confused about the fact that I was going back to being a male. Tapi dokternya bingung, kenapa sih saya mau kembali jadi pria lagi? I thought I was going to be non-binary. Dan dia bikin saya akan menjadi non-binary. Once I got the male hormones. Jadi ketika saya udah mulai mengkonsumsi hormon laki-laki. It changed a lot about the way I felt inside. Akhirnya membuat saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya. Made it easier for me to think of myself as male again. Justru itu malah membuat saya lebih mudah untuk memikirkan diri saya sebagai seorang laki-laki. And it made me realize that I was... When I was a male, I was lacking in testosterone. Dan ketika... Justru itu saya mau menyadak... Saya baru menyadak waktu saya masih laki-laki. Saya ternyata kurang hormon testosteron. Because I'd never felt like this before. Karena saya nggak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ya, that about covers it. Ya, seperti itulah jawabannya. Okay. Next question for Jeremy. Hal-hal apa saja yang membuat Jeremy kembali seutuhnya dan kembali kepada gender laki-laki? Dan apakah semua yang berubah dari transgender dan transisi ke laki-laki, bagaimana membuat diri bisa berdamai dengan hal tersebut? Yeah. So what things that made you come back completely and return to the male gender? And how do you personally make yourself able to make peace with it, with the process and also, you know, the way you adapt with the comeback, the detransition? It was mainly by questioning everything and thinking in terms of dissenting from mainstream reality. Jadi awalnya itu saya mulai mempertanyakan tentang pemikiran-pemikiran saya dan juga saya mulai melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran mainstream. That made it easier for me to detransition. Dan hal itu memudahkan saya untuk melakukan transisi kembali. And also having a strong sense of spirituality. Dan juga karena mempunyai perasaan spiritualitas yang tinggi ya. Mereka tuh gampang marah ya atau kecewa karena merasa tubuhnya tuh nggak utuh. Karena kesadaran diri mereka tuh hanya terbatas pada penampakan fisiknya saja. Jadi memang ada tantangannya waktu itu ketika saya melakukan operasi perubahan seks. But I think there's more to people than just their physical bodies. Yeah. Dan saya pikir manusia tuh bukan hanya sekedar fisiknya saja. I think I answered the question. Ya saya pikir tuh sudah menjawab pertanyaannya. Oke. So yeah. I think that this is going to be your last question. And this is such a special question basically. So do you have a testimonial video on YouTube or probably other platforms? So if so, can you share the probably the link to us? Jadi apakah Jeremy punya video kesaksian ya di platform media sosial seperti YouTube ya? Kalau misal iya, apakah Jeremy bisa share linknya ke kita semuanya? Certainly. I'll just getting it now. Ya. Tentu aja nih. Saya lagi ambil dulu. Oke. Yep. Thanks a lot, Jeremy. That was your last question. Oke. So we still have one more question. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Helena. Ya. Untuk Ibu Helena masih ada satu pertanyaan yang lagi. Oke. Ada yang bilang, Ibu Helena, apabila seseorang di atas umur 30 tahun, maka karakter keseluruhan yang dia miliki sudah kokoh dan tidak bisa diubah. Semisal saya baru menyadari bahwa ada unfinished business di usia 35 tahun, apakah masih ada kemungkinan bagi saya untuk menyelesaikan business itu? Unfinished business tersebut. Ya. Thank you buat pertanyaannya. Selalu ada kesempatan untuk kita mau growing, untuk kita mau berubah. Unfinished business itu justru menjadi sesuatu yang bisa kita kenali, kita maknai dengan lebih baik saat kita dalam usia dewasa ya. Tapi perlu si orang lain untuk menolong kita keluar dari pemahaman kita. Karena unfinished business itu biasanya kita terjebak pada saat kita kecil. Kita memahami kekerasan yang kita alami atau bullying gitu ya. Dengan pemahaman sebagai anak kecil di bawah sampai kita. Nah, begitu kita bisa klik gitu ya. Begitu kita bisa ditolong untuk memahami bahwa eh that's udah lewat loh. Sekarang lo hidup here and now. Kalau here and now sebagai adult, kamu bisa melihat hal itu bla 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 sebagai begini-begini. Nah, dia bisa memaknai dengan berbeda dengan perspektif orang dewasa. Dan itu akan membuat dia menjadi pulih gitu ya. Nah, selalu ada harapan, selalu ada jalan untuk itu. Seperti itu. Baik. Ya. Ternyata Ibu Helena sungguh sangat antusias ya. Ada tiga pertanyaan baru yang baru saja masuk. Apakah Ibu Helena berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut? Ada tiga pertanyaan lagi. Mungkin kita batasi tiga lagi aja ya. Apakah Ibu Helena... Boleh. Tapi sebelumnya, Mbak Dodi, saya mau tegasin lagi sih yang pertanyaan sebelumnya. Ternyata yang tadi nanya. Apakah indikasi dari pulih itu adalah tertarik dengan lawan jenis? Tadi saya udah bilang ya, bahwa itu bisa menjadi indikasi tapi itu bukan menjadi hal yang utama gitu ya. Hal utama tetap yang kita tuju adalah pemulihan diri kita dengan Tuhan. Kesitu gitu ya. Bagaimana seseorang bisa melihat dirinya seperti Allah melihat. Bagaimana dia bisa mencintai dia seperti Allah mencintai dia. Maka semua hal yang baik dalam dirinya akan keluar dan dia bisa pakai untuk melayani Tuhan. Itu lebih maknanya makna kekekalan ya. Dan itu yang sebenarnya setiap kita perlu untuk hidupi. Bukan mereka aja yang mengalami KSJ tapi semua kita perlu menghidupi sehingga kita bisa mencapai calling kita. Gitu. Seperti itu sih yang saya mau tambahin ya dari yang tadi ya, Kak Dodi. Silahkan Kak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Helena, luar biasa. Bila anak masih usia 17 tahun ya, pria, baru memiliki keyakinan atau mungkin kesadaran mungkin bahwa dia KSJ, belum pernah mengalami sexual contact dengan pria atau wanita, apakah masih ada peluang besar untuk dipulihkan? Iya. Kalau saya katakan dengan yakin iya. Nah, dia perlu ditolong ya. Dia perlu ditolong untuk bertemu dengan orang yang tepat untuk bisa menolong. Lalu membawa dia mengenal dirinya, apa yang menyebabkan hal seperti itu. Dan dia belum pernah melakukan sexual activity ya. Jadi sehingga itu sebenarnya merupakan hal yang juga menolong dia. Wah, dia belum sampai ke sana. Jadi justru potensi dia untuk pulih menjadi lebih besar, karena kalau dia sudah melakukan akan lebih banyak lagi kebingungan-kebingungan dalam dirinya. Nah, itu sih. Dia ini, anak muda ini perlu bertemu dengan orang yang tepat yang bisa menolong dia. Itu yang dia perlukan. Baik. Kita beranjak ke diskusi tentang keluarga. Balik lagi ke diskusi tentang keluarga. Seorang anak umur 25 tahun bergumul dengan KSJ. Dia punya adik laki-laki umur 12 tahun. Apakah bisa memberi pengaruh kepada adiknya? Apakah perlu memberitahu adiknya kalau kakaknya sekarang seorang KSJ? Untuk memberi pengertian kepada adiknya. Karena ada ketakutan pribadi dari orang tua kalau adiknya akan ikut-ikut KSJ. Jadi ini orang tua yang cemas ya. Orang tua yang cemas melihat anak pertama yang usia 25 KSJ, lalu kayak ngasih tau adiknya supaya jangan ngikutin kakaknya. Seperti itu ya. Ini sih reaksi yang wajar ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu menolong begitu. Karena anak di usia 12 tahun itu sudah melihat banyak hal dan bukan hanya apa kata orang tua, tapi dari pengalaman diri dia dan media sosial yang bicara jauh lebih banyak ya. Lalu dia lihat perilaku kakaknya itu jauh lebih banyak bicara tanda kutip ke dia. Jadi sebenarnya yang orang tua perlu adalah sebenarnya dia perlu untuk membereskan hubungannya dengan anak pertama. Begitu hubungannya bisa dibereskan, don't worry, anak kedua itu pasti aman. Bisa jadi hal-hal yang salah yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anak pertama bisa jadi sebenarnya terulang ke anak kedua. Cuman belum kelihatan. Kan orang tuanya ngeliat sih anak 12 tahun masih kayak baik-baik aja. Nah jadi kalau orang tuanya berfokus ke anak kedua, ini sebenarnya resikonya lebih besar. Mereka lebih baik fokus ke anak pertama, how to help. Nah pada saat relasi orang tua dengan anak pertama itu diperbaiki, relasi orang tua dengan anak kedua itu bisa menjadi lebih baik, bahkan relasi anak pertama dan kedua bisa jadi lebih baik. Seperti itu sih. Baik, luar biasa. Pertanyaan dan juga jawaban dari Ibu Helena. Ya, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saja manfaatnya untuk seorang KSJ yang mengikuti sesi konseling dengan konselor atau psikolog dalam proses pemulihannya? Apakah hal ini juga dapat membantu dalam proses pemulihan? Yang akan menjadi manfaat adalah kalau pribadi ini mau untuk masuk lebih jauh di dalam kehidupannya, dia akan bisa ditolong untuk mengenali siapa dirinya. Apa sih yang terjadi di masa lalu yang melukai dia? Karena biasanya kita ada kecenderungan, ya itu tadi ya, kita sebagai anak berkembang, kita life must go on. Jadi kita, yaudah hari ini terluka kita tetap jalan. Besok harus sekolah, gitu ya. Hari ini dibuli besok tetap sekolah lagi, gitu. Jadi kita nggak punya waktu untuk mencerna apa sih yang terjadi. Nah, tapi efeknya itu nyata, real, gitu ya. Jadi waktu seseorang ini mau ditolong dan dia konseling, dia akan diajak untuk bertemu, tanda kutip, dengan dirinya sendiri, dengan luka-luka masa lalunya, dan dari situ baru dia bisa diajak untuk pulih. Konselor itu hanya sebagai pendamping, ya, yang menolong dia untuk keluar dari pemikirannya, dari false belief-nya, gitu. Dari keyakinan-keyakinan yang salah, value-value yang salah, yang diakibatkan oleh rentetan peristiwa yang berulang, atau pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Nah, itu yang di dalam proses konseling ditemukan tuh. Oh, jadi kamu punya keyakinan ini. Oh, jadi kamu punya percayaan ini. Oh, jadi kamu tuh bergerak karena ini, ya. Oh, jadi value ini ya dalam hidup kamu, ya. Nah, kalau itu kamu pegang terus kira-kira apa ya manfaatnya dalam hidup kamu sekarang, ya. Terus how kamu bisa keluar dari situ, ya. Kira-kira seperti itulah di dalam sesi-sesi konselingnya. Dan akan ada hal-hal yang kemudian perlu untuk dilakukan, ya, oleh klien ini, gitu, untuk menolong dirinya. Karena gimana dia bisa berubah kalau dia ngelakuin hal yang sama aja, gitu kan. Akan sulit, ya. Dia juga harus lakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya. Kurang lebih begitu, Kak Dodi. Ya, baik. Ya, kepertanyaan yang selanjutnya, Ibu Helena. Ada pribadi yang sulit untuk meninggalkan teman-teman KSJ, ya. Apakah ada saran dari Ibu Helena? Dan mungkin ya, apabila mungkin saya mau hubungkan kepertanyaan yang berkaitan, gitu kan. Apakah sebenarnya menjauhi sirkel KSJ seperti ini juga sebagai bentuk proses pemulihan, Ibu Helena? Dapat menjadi faktor yang membantu kita untuk lepas dari jirat KSJ. Ya, kita perlu tanya sih ke diri kita. Why? Kenapa saya masih mau ada dalam sirkel itu? Apa kebutuhan saya, ya, dari pertemanan itu? Nah, jadi daripada menjawab untuk bilang, Jangan, kamu jangan ke situ, gitu. Itu akan sulit, karena dia akan ke situ lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya dia perlu untuk diajak melihat sih ke dirinya. Kamu suka dengan sirkel itu kenapa? Ya, mungkin itu sirkel, salah satu-satunya sirkel yang dia punya. Ya, tentu saja waktu kita minta dia lepas, itu ibaratnya hidup itu ada keseimbangan, gitu ya. Nah, waktu dia lepas itu nggak ada penggantinya, kolaps, gitu. Jadi apa yang diperlukan, gitu. Seseorang itu perlu, di bagian akhir tadi saya bilang membangun support system. Nah, waktu dia punya support system, misalnya punya komunitas rohani atau apa, nah itu akan menjadi sesuatu yang balancing hidupnya. Waktu dia diminta untuk melepas komunitasnya dia, komunitas KSD-nya, dia akan lebih punya power, lebih punya kekuatan, karena dia udah punya komunitas yang baru dengan yang lebih membangun. Nah, sebenarnya kan juga feeling yang paling besar itu kan lonely, gitu ya. Jadi loneliness ini yang dibawa, gitu ya. Jadi begitu dia mau melepaskan komunitas dia yang lama, ya sulit, karena itu mengisi kebutuhannya, gitu. Akan seseorang, gitu ya, menjawab gitu ya, lonelinessnya dia. Sehingga perlu komunitas yang lain, begitu dia punya komunitas rohani, mudah buat dia untuk meninggalkan komunitas lamanya. Jadi kita perlu lihat seperti itu. Bukan menjawab bias or no aja, seperti itu, Kak Dodi. Ya, terima kasih Ibu Helena. Satu pertanyaan lagi ya, Ibu Helena, semoga masih kuat ya. Karena ternyata peserta kita punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik, gitu. Apakah biasanya orang dengan KSD sadar akan unfinished business masa lalunya? Sadar dengan sendirinya, gitu kan ya. Kalau mungkin tidak, bagaimana dia bisa menggali? Apakah baca buku, atau mungkin ikut komunitas diskusi bersama, atau mungkin konseling, atau mungkin bagaimana untuk menggali bahwa apakah kita ada unfinished business untuk menggali akar KSD itu tadi? Ya, biasanya kalau dengan diri sendiri sih nggak bisa, gitu ya. Nah, setiap kita perlu orang lain untuk melihat blind spot kita, gitu ya. Menolong kita melihat blind spot kita. Nah, jadi ya dia membaca buku itu semua yang tadi disebutin bagus banget kalau dilakukan semua. Memang itu menjadi satu hal yang holistik, gitu. Jadi ya dia baca, dia kasih ke dirinya hal-hal yang baik, pengetahuan-pengetahuan yang baik. Lalu dia masuk komunitas, komunitas yang mungkin juga komunitas rohani, atau komunitas lainnya yang positif. Dia juga melakukan counseling, gitu. Itu semua akan membangun hal-hal yang positif dalam hidupnya, dan akan menolong dia lebih kenal dirinya. Ketemu deh unfinished business-nya. Ketemu deh unmet needs-nya dan ternyata aku punya kebutuhan love and belonging. Tapi aku cara pemenuhannya itu salah, gitu ya. Ya udah, sampai kapan juga sampai tua juga nggak. Itu tetap akan jadi unmet needs, gitu. Nah, kita kan sebenarnya setelah kita tahu gitu diri kita, kita jadi tahu, oh kebutuhan gue itu ini, how to fulfill that. Nah, ditolong. Sehingga akhirnya kebutuhannya terpenuhi happy, gitu. Content, gitu kan. Feel content. Dan akhirnya dia bisa berkarya, gitu. Nah, ke arah situ sebenarnya. Baik. Ya. Pertanyaan yang spesial, yang terakhir tentang guiding counseling, Ibu Helena. Apakah di tempat ini, guiding counseling center, menerima counseling untuk orang dengan KSJ? Dan apabila ia, bagaimana bisa menghubungi guiding counseling center ini? Oh iya. Kami itu guiding counseling and empowerment center. Kami melayani secara sosial dan non-sarah. Jadi kami melayani semua, gitu ya, lapisan masyarakat dan agama, tidak terpatok pada satu agama. Dan kami juga melayani ya, klien-klien yang mengalami KSJ. Bahkan saya sendiri juga melayani beberapa orang gitu ya, dengan ketertarikan sesama jenis. Karena memang kita melihat bahwa setiap individu itu adalah sebenarnya kita bilangnya PIN, person in need. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sesuatu. Dan bagaimana untuk hubungi ke guiding counseling, kita ada IG kita, at guiding counseling. Lalu saya nggak hafal ya nomor telepon ya. Nanti mungkin saya taruh di chat, seperti itu ya. Tapi bisa lihat kalau mau IG kita, guiding counseling pakai K. Tapi IG-nya guiding counseling pakai K. Di situ informasi tentang kita banyak. Seperti itu, Kak Dodi. Baik, terima kasih Ibu Helena untuk sesi yang luar biasa. Dan ya, kalau Anda tidak ingin, Jeremy, saya masih ada satu pertanyaan lagi untuk Anda. And I promise that this is going to be your last question. Okay. So, yeah. How did your transgender friends respond to your detransition? How did your transgender friends respond to your detransition? Jadi bagaimana teman-teman transgender dari Jeremy dulu, merespon tentang perpindahannya Jeremy detransition, si Jeremy dari transgender ke laki-laki? It was online that I was mainly interacting with them through Facebook groups. And as soon as I started to detransition. Then segera setelah saya melakukan transisi kembali. Or even discuss it, like ask questions about it. Untuk bahkan mulai-mulai bertanya tentang itu. They straight away blocked me from the group. Mereka langsung memblok saya dari grup. So, they didn't want to know anything about what I was saying. Dan mereka tuh nggak mau tahu tentang apapun yang saya katakan atau sampaikan. So, yeah, that was the last contact. So, itulah kontak terakhir saya dengan mereka. Thank you once again Jeremy. Well, I've also received like some encouraging messages from all the participants here. Okay. Well, let me read, you know, one encouraging message from one of our participants. Thank you Jeremy. Your story gives hope for every single person who is currently struggling in the same area. Thank you for choosing Jesus and God bless you. So, God bless you Jeremy. Okay. So, sekali lagi terima kasih untuk Kak Helena, Ibu Helena, dan juga Jeremy Bate. Thank you for being here with us. Dan bagi Bapak Ibu Saudara tadi yang bertanya tentang link untuk video kesaksian dari Jeremy, bisa dilihat di chat box, sudah di-share satu link video. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang menanyakan tentang informasi terkait gading counseling, sudah juga disertakan oleh Kak Helena di chat box. Baik. So, that's it. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Helena dan Jeremy Bate. Sangat-sangat memberkati bagi kita semua tentunya malam hari ini. And yep, so that's it. Ladies and gentlemen, untuk sesi pada malam hari ini, sesi ketiga dari Zoom Fest Transform Life Community tahun 2021, sesi yang ketiga mengenai transformasi kehidupan seorang transgender, terutama fokus diskusinya adalah menggali akar permasalahan individu KSJ. Ada mungkin beberapa informasi yang harus kami sampaikan pada malam hari ini, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Yang pertama, minggu depan merupakan sesi yang keempat. Sesi keempat dari Zoom Fest Transform Life Community 2021. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara atau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu Saudara, apabila mengenal rekan-rekan gereja atau mungkin rekan-rekan yang menurut Bapak Ibu Saudara perlu untuk dibantu, boleh. Sangat-sangat kami berterima kasih apabila dibantu untuk menyebarkan informasi terkait dengan sesi keempat minggu depan. Sesi keempat minggu depan akan membahas topik yang berbeda dari topik-topik yang kita sudah bahas. Karena topik minggu depan membahas tentang transformasi kehidupan LGBT melalui keluarga dan sahabat. Jadi poinnya ada di keluarga dan sahabat. Transformasi kehidupan LGBT melalui keluarga dan sahabat mengatasi kecanduan seksual bagi individu KSJ. Minggu depan, all the speakers are coming from Indonesia. Seluruh speakersnya datang dari Indonesia. Jadi jangan khawatir terkait dengan bahasa Inggris. Minggu depan kita off dulu bahasa Inggrisnya. Ada Kak Selfie Chong, ada Kak Sanirata, dan juga Kak Sunaryo dari Pancaran Anugrah. Baik, apabila masih bingung bagaimana cara mendaftarnya, boleh hubungi kami, nomor admin kami, atau mungkin mengunjungi laman website kami di www.tlcindonesia.com. Oke, dan jangan lupa juga untuk save nomor admin TLC. Untuk save nomor admin TLC. Karena kalau nggak save, nanti nggak dapat broadcast link-nya. Jadi nggak bisa ikut deh. Sayang, nanti udah daftar tapi nggak bisa ikut. Baik, so sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami minta dengan kasih Dr. Ronald Jonathan untuk menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Baik, kepada Dr. Ronald Jonathan. Apakah ada di tempat? Baik, sepertinya Dr. Ronaldnya mengalami gangguan internet, maka dari itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang luar biasa yang Tuhan telah curahkan pada malam hari ini. Kami ucap syukur untuk materi-materi yang telah disampaikan, sharing yang juga disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap narasumber ahli dan juga narasumber KSI yang hadir dan menyampaikan materi dan kesaksian pada malam hari ini. Kiranya apapun yang mereka sampaikan juga dapat menjadi hikmat dan berkat bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini sehingga kami dapat membawanya dan juga mungkin mengembangkannya di luar sana Tuhan dan membantu mungkin orang-orang di sekitar kami yang memang membutuhkan informasi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu sementara kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kualitas istirahat yang luar biasa pada malam hari ini sehingga besok kami bisa bangun pagi dengan kondisi yang sehat dan luar biasa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu ucap syukur. Haleluya. Amen. Baik, terima kasih Bapak-Ibu.